bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kembali lagi dengan saya di episode kedua bagian 2 blender di episode kali ini kita akan melanjutkan lagi ya membuat modeling meja baiklah langsung saja disini kita sudah di projectnya ya dan ini adalah meja yang kita buat sebelumnya nah sebelum masuk ke pewarnaan disini saya akan melakukan yang namanya join dan parent object nah fitur join ini biasanya kita gunain untuk menggabungkan beberapa objek sehingga menjadi satu objek yang utuh itulah ya nah langsung saja kita lihat disini kan meja saya ini terdiri dari alas ini satu objek kemudian ada mejanya ini terdiri dari tiga objek yaitu ada kepalanya ada badannya atau tiangnya ini kemudian ada kakinya nah ini ada tiga objek nah tiga objek ini akan saya gabungkan menjadi satu dengan menggunakan fitur join baiklah langsung saja kita seleksi aja ketiga-tiga objeknya misalnya yang ini yang pertama tahan shift ini kedua tahan shift kembali klik kiri nah ini yang ketiga oke ini ketiga-tiganya udah kita seleksi kemudian untuk menggabungkannya kita bisa klik kanan kemudian pilih namanya join atau shortcutnya yaitu ctrl plus j oke kita join aja nah sehingga apa misalnya kita unselect dulu terus kita seleksi kembali nah ini udah menseleksi semuanya dari kepala badan hingga kakinya dan ini menjadi satu-satu kesatuan jadi kalau kita mewarnai ini semuanya langsung ke warna gitu ya nggak perlu satu-satu lagi nah itu join objek sehingga kita nggak akan bisa mengedit secara terpisah lagi tuh karena ini udah satu objek jadi kalau kita ngedit ya semuanya akan teredit misalnya kita gerakin posisinya tekan G misalnya Y nah ini semuanya udah gerak seperti itu ya nggak satu-satu objek gitu nah untuk misahinnya lagi gimana nah kalau kita mau misahinnya lagi disitu kita harus masuk ke edit mode ini kan objek mode ya kita bisa pilih ini masuk ke edit mode atau shortcut yaitu tekan tab pada keyboard oke ini udah masuk ke edit mode kemudian kita seleksi semuanya pada mejanya ini tekan A oke tekan A kemudian klik kanan kemudian kita pilih yang namanya spirit nih ya spirit atau pemisahan nah kita pilih misalnya itu by loose part yang paling bawah atau shortcutnya P kemudian pilih by loose part oke kita tekan P kemudian by loose part nah nanti ketiga-tiga objeknya ini kan terpisah lagi kita masuk lagi dari edit mode ke objek mode atau tekan tab nah coba kita unselect dan disini kita sudah mendapatkan objek kita yang semula ya sekarang udah terpisah kembali nah itulah fungsi dari join ya join bisa menggabungkannya menjadi satu kesatuan ya satu satu objek yang utuh disini saya akan join kan dulu untuk sekarang saya akan tiga-tiganya ini akan saya join ctrl J ini udah terjoin nah selanjutnya untuk parent untuk parent pernah saya jelasin di episode pertama fungsinya juga enggak jauh beda dengan join yaitu menggabungkan objek tapi objek yang digabung itu enggak menjadi satu objek utuh oke langsung saja contohnya ya disini saya akan memperankan alas mejanya ini dengan meja yang udah kita join ini ya alas meja dengan meja dan mejanya ini menjadi parent atau orang tua atau induk lah ya induk dari alas mejanya ini caranya gimana pertama kita seleksi dulu anakannya misalnya alas mejanya ini kemudian tahan shift dan pilih objek kedua kita yang ingin dijadikan parent nah yang dijadikan parent itu adalah objek terakhir yang kita pilih atau seleksiannya itu warna kuning seperti ini nah ini kan ada seleksi warna oranye atau oranye seperti ini kemudian ada kuning ya kuning nah yang warna kuning itu adalah yang kita seleksi terakhir dan itulah yang akan menjadi parent nah kita bisa klik kanan kemudian pilih yang namanya parent dan disini kita pilih objek ya klik kanan parent objek nah sehingga apa sehingga jika kita menseleksi objek mejanya kemudian kita gerakin misalnya gy maka alasnya itu juga akan ngikut tapi alas dan mejanya ini enggak menjadi satu kesatuan ya karena kita bisa lihat misalnya saya seleksi alas mejanya itu masih bisa dan seleksiannya itu masih terpisah seperti itu beda dengan join kalau join langsung semuanya itu menyatu ya nah dan jika saya seleksi alas mejanya kemudian saya gerakin gx misalnya nah dia itu yang parentnya itu enggak akan mengikuti anakannya atau alas mejanya ini yang menjadi anaknya karena parentnya itu karena parentnya itu ini nah kalau yang ini kita gerakin gx ininya ikut geraknya ini parentnya oke seperti itulah fungsi dari parent objek saya akan yundo aja ctrl z oke sehingga dia kembali lagi seperti ini dan ini masih terparent ya nah misalnya cgy nah masih terikut oke dan kalau kita mau memisahkannya lagi atau meng-unparentkannya kita bisa menseleksi bagian anakan atau yang ingin dikeluarkan dari parentnya misalnya yang ini kita klik kanan aja terus masuk ke parent dan disini ada clear parent kita bisa klik aja itu nanti dia ini enggak akan terparent lagi atau udah misah jika kita seleksi mejanya kemudian kita gerakin dan kita lihat ini enggak ngikut lagi ya udah terpisah lagi nah untuk saat ini akan saya parentkan aja saya seleksi ini dan seleksi yang ini yang kedua kalinya yang jadi warna kuning nah misalnya yang warna kuningnya kalian itu yang alas mejanya seperti ini nanti alas mejanya yang akan jadi parent nah misalnya kita mau warna kuning kan ini kita tahan shift aja kemudian seleksi lagi nah sehingga jadi warna kuning baru klik kanan parent dan pilih objek nah ini juga berlaku untuk skala ya guys ya enggak hanya movement scale juga bisa maupun rotasi oke seperti itu baiklah langsung saja disini kita ke pewarnaan nah agar viewportnya itu dapat menampilkan warna disini display settingnya akan kita ganti dulu nah dari yang awalnya disini kita berada di namanya display in solid mode nah disini kita ganti viewportnya itu ke display in material preview mode atau ketiga dari kiri nah jika kita pilih itu maka viewport kita ini akan dapat menampilkan warna nah disini untuk membuat warna yang polos atau solid itu caranya cukup simple disini kita bisa pilih dulu objek yang mau kita warnain misalnya saya mau warnain mejanya terlebih dahulu kita seleksi aja kemudian kita bisa pilih masuk ke properties yang ada di sebelah kanan nah disini lebih tepatnya kita ke material properties nah jadi material properties ini tempat kita dapat memberikan material ataupun warna pada objek kita nah disini kita bisa lihat kita belum memiliki material apapun nah jadi untuk menambahkan material baru kita bisa tekan new aja disini add new material otomatis dia akan membuat material seperti ini dan dibawahnya ini akan ada banyak sekali tombol-tombol ataupun menu nah disini kita fokus dulu ke base color ya yang paling simpelnya base color ini menentukan warna dasarnya misalnya kita gelapin nah maka kalian bisa lihat di viewport itu juga udah gelap nah disini ya base color ataupun kita terangin ke warna biru nah maka dia akan juga akan seperti ini nah misalnya viewport kalian itu nggak kelihatan itu kemungkinan kalian masih di viewport shading ya pastikan dulu ke viewport shading preview material preview mode ya bukan yang solid oke nah ini udah berubah warnanya disini mungkin saya akan ambil agak gelapin ya biru gelap seperti ini nah selanjutnya untuk yang alasnya juga mau kita beri warna nah cara simpelnya tadi kita seleksi terlebih dahulu nah kalau warnanya ingin kita samain dengan warna yang ini atau mejanya kita bisa mengambil data materialnya untuk mengambil datanya kita bisa pilih yang ada disini browse material nah kita pilih aja nah ini udah ada material yang pertama kali kita buat kita bisa tekan aja itu maka otomatis alasnya pun juga warna yang sama nah misalnya di material ini kalian ubah warnanya maka kedua-duanya akan berubah karena ini material yang sama seperti itu dia menggunakan satu material yang sama oke saya akan kembalikan gelapin lagi kemudian yang di bagian alasnya saya akan pakai material tersendiri aja yang baru jadi yang ini kita bisa seleksi kemudian kita hilangin kita seleksi dulu alasnya yang ininya kita bisa tekan kurangkan aja nah nanti ini akan hilang jadi ini belum ada material kalau kita membuat material yang baru dengan warna yang lain tinggal tekan new aja disini dan kita bisa pilih warna apa kainnya nah otomatis seperti ini nah ini untuk memberikan warna solid ya warna yang paling dasar banget ya caranya seperti itu untuk material properties disitu ada banyak banget settingannya ya disini ada banyak banget tapi gak akan saya jelasin satu-satu yang akan saya jelasin selanjutnya yaitu adalah memberikan tekstur ya memberikan tekstur pada objek kita jadi ada tekstur yang berupa gambar piksel seperti itu ya nah jadi kita memiliki sebuah gambar di perangkat kita dan ingin kita jadikan tekstur pada objek kita nah gimana caranya tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang split area atau membagi area ataupun tampilan ya tampilan monitornya itu akan terbagi seperti apa nah secara default disini ada 1 disini ada 3 viewport yang kedua disini ada yang namanya outliner ya disini ada yang namanya properties dan disini ada yang namanya timeline ya nah jadi disini ada 1, 2, 3, 4 seperti itu nah misalnya disini saya akan menambahkan lagi editor yang lain ya nah caranya gimana disini kita bisa arahkan kursor kita ke area pinggir-pinggir di setiap layout misalnya disini sehingga kursor kita itu menjadi berubah tandanya disini atas bawah ataupun kiri kanan juga bisa seperti ini nah pokoknya di pinggir-pinggir dari monitornya seperti ini jika udah kita klik kanan aja kemudian disini ada yang namanya vertical split ataupun horizontal split yang vertical split dan horizontal split ini untuk membagi ataupun membelah monitor nah misalnya kita pilih yang vertikal kita pilih sehingga kita mendapatkan kursor kita itu kayak ada garis vertikal seperti itu nah kita bisa letakkan disini 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 ataupun di bawah sini ya nah misalnya saya letakkan disini apa yang terjadi jika saya klik kiri nah otomatis yang tadi monitor yang ada satu yang gede seperti itu terbagi menjadi dua seperti ini dan dua-duanya itu merupakan 3D viewport yang ini juga sama 3D viewport nah misalnya yang ini 3D viewport dan ini bisa kita ganti ke tipe editor yang lain ya editor tipe yang lain misalnya ke shader editor contohnya nah maka kita ada dapat 1,2,3,4,5 ya ada 5 nah seperti itu kalau mau nambahin lagi gimana caranya sama kita arahkan ini misalnya disini ataupun di atas juga bisa klik kanan disini ada vertical ataupun horizontal misalnya kita mau yang horizontal sekarang kita pilih aja kemudian mau dimana misalnya disini atau disini nah disini juga bisa disini juga bisa misalnya dari sini kita klik aja nah maka akan ada dua dan yang kedua-duanya itu sama-sama properties nah ini misalnya kita ganti yang lain misalnya yang ini UV editor nah seperti itu sehingga ada banyak ya nah untuk misalnya kita mau nambahin lagi klik kanan vertikal dan kita setelah menekan vertikal sebenarnya kita salah tekan nah kita gak mau jadiin jadi untuk membatalkannya kita bisa klik kanan aja jangan klik kiri klik kiri untuk meng-apply klik kanan untuk membatalkan nah membatalkan maka ini udah gak ada lagi ya seperti itu nah selanjutnya setelah kita memisah-misahkan gimana cara menyambungkannya kembali misalnya yang ini mau kita sambungkan lagi nah kita bisa arahkan area yang mau kita sambungin yang ini atas dan bawah ini diantaranya nah ini kan diantaranya nih kita klik kanan disini kemudian pilih yang namanya join area kita pilih join area kemudian kita arahkan dia itu mau join ke bawah atau join ke atas nah kalau ke atas nanti yang jadinya itu UV editor kalau ke bawah nanti semuanya akan jadi properties nah jadi kita arahkan kursor kita ke bawah aja kemudian klik kiri nah maka akan terjoin kembali ya dengan semuanya itu properties yang ini juga sama kita arahkan kursor kita disini berarti klik kanan join area arahkan di kanan set nah nanti akan balik lagi seperti semula oke seperti itu nah gimana kalau kita gak sengaja ya buat tampilannya seperti ini ya acak-acakan jadinya kita biasanya salah tekan atau gimana ya sehingga monitornya tampilannya akan jadi seperti ini nah gimana untuk membalikannya ke awal nah biasanya saya untuk mengembalikannya ke awal saya tekan tambah yang ada di atas ini atau adbox space kemudian saya pilih general dan pilih layout layout ini yang awal ya yang kita pakai sebelumnya yaitu layout kita tekan tambah general dan pilih layout nah sehingga ada workspace baru yang bernama layout 001 seperti ini dan yang ini adalah yang normalnya ya kembali ke default nah jaraknya jadi seperti tadi kita tambahin kemudian yang ini bisa kita hapus aja karena ini udah seperti rusak itu ya kita klik kanan dan tekan aja delete untuk menghapusnya nah yang ini misalnya kita mau pindahin sebelah kiri ya kita bisa klik aja ini klik kanan dan pilih reorder to front nah nanti dia akan kedepan atau yang paling kiri disini kemudian yang ini bisa kita rename dengan klik klik kiri 2 kali kemudian ini bisa kita hapus aja 001 nya sehingga menjadi layout kembali nah ini kembali ke normal terus saya akan ubah lagi shadingnya ke material preview nah nah disini yang akan kita buat split areanya itu adalah yang seperti ini saya akan klik kanan vertical speed ke bagian dari 2 dan yang ini akan saya ganti ke shader editor nah jadi disini lah nanti kita akan membuat tekstur ya nah jadi untuk memasukkan tekstur atau menambahkan tekstur ke objek kita itu di bagian kita akan membuatnya di shader editor ini ya jadi shader editor ini kalau kalian bisa lihat modelnya kayak node seperti ini jika kalian belum kenal ya gak masalah saya akan pelan-pelan aja nah disini tampilan disini ya seperti kayak di properties di bagian material nah kalian bisa lihat kayak sama ya principle bsdf base color ya kalian bisa lihat disini sama semuanya oke kurang lebih seperti itu udah saya akan pelan-pelanin aja karena ini akan banyak banget menu di blender ini ya semoga kalian gak terintimidasi dulu nah disini misalnya kalau kalian gak kelihatan ada node seperti itu pastikan disini dari pojok atas disini ya disini ada objek misalnya yang pertama itu kalian ke work nah nanti akan modelnya seperti itu jadi pastikan disini kalian ubah dulu ini ke objek objek kemudian kalian seleksi di bagian 3D viewport yang kita pilih misalnya yang ini maka materialnya sama seperti ini misalnya yang ini kita seleksi dan yang ini juga sama ya nah node nya juga sama berdasarkan yang kita seleksi nah seperti itu nah yang akan kita beri tekstur hanya di bagian alas ini jadi kita seleksi di bagian yang ini maka shader editornya akan memuat seperti ini ya nah misalnya disini ada pastikan ini juga tercentang ya guys ya use node nya ya kalau gak tercentang nanti modelnya seperti ini nah pastikan ini kecentang use node nya oke seperti itu jadi ini ke objek use node nya tercentang dan menampilkan node seperti ini oke nah di bagian shader editor ini untuk menggerakkan navigasinya juga sama kayak di 3D viewport ya kalau kita tahan middle mouse atau scroll mouse itu ya nanti seperti ini kalau scroll mode maju depan yang seperti ini modelnya kemudian yang ini juga bisa kita pindah-pindahin seperti ini ya seperti itu ya pergerakannya cukup sama dengan 3D viewport oke jadi ini untuk tahan aja middle mouse untuk nge-panning nya ya atas bawah seperti ini nah disini ada node seperti ini yang di bagian ini akan saya tutup ya caranya tekan aja N ya N untuk membuka atau menutup yang di sebelah kanannya ini oke tekan N untuk menutup aja seperti itu biar lebih luas karena kita lagi gak butuh itu nah di bagian yang ini kita akan memasukkan tekstur ya tekstur kita seleksi dulu yang ini dan untuk memasukkan tekstur kita akan memasukkannya di bagian base color jadi base color nya itu akan kita ganti ya karena base color nya ini yang mempresentasikan warna gitu ya nah untuk memasukkan tekstur yang berupa gambar ya berupa gambar dulu nah disitu gambarnya ada di link deskripsi jika kalian mau gunain yang sama ya saya akan caranya tahan shift A untuk menambahkan sebuah node ya sebuah node atau editan yang lain lah gitu kemudian cari di bagian input sorry maksud saya di bagian tekstur disini ada yang namanya image tekstur ya tekstur gambar gitu image tekstur jadi di tekstur pilih image tekstur setelah kita tekan ini nanti akan muncul node baru seperti ini kalian jangan ribetin dulu masukin aja image tekstur disini nah dia akan ada menu-menu yang lain lagi jangan terlalu dipikirkan dulu nah setelah kita masukkan image teksturnya ini barulah kita masukin gambar teksturnya itu nah disini ada new ada open kita pilih yang open aja karena kita akan menambahkannya dari perangkat kita jadi kita pilih open image dan cari tekstur ataupun gambar yang ingin kalian jadikan tekstur pada objek kalian disini saya akan pakai pola ini ya sebagaimana yang ada di deskripsi jika mau pakai gambarnya juga kemudian pilih aja open image nah maka polanya ini udah ada masuk seperti ini pola.jpg setelah udah masuk disini ada namanya ini output dari pola disini ada yang warna kuning ini color kita masukin ini kita tahan masukin ke base color tahan masukin ke base color sehingga apa kalian bisa lihat langsung terinterpretasi jadinya gambar polanya itu langsung masuk ke ke objek kita nah seperti itulah simple nya ya simple nya seperti itu oke maka ini udah jadi sih ya udah jadi jadi disini kita menambahkan node image tekstur dan masukin gambar kita kemudian dari color masukin ke base color sehingga base color tadi gak ada warna seperti ini tapi menggunakan gambar kita nah seperti itulah penjelasan kalau di definisikan lah gitu lah ya model node nya ini nah selanjutnya gimana kalau mau lebih detail lagi sehingga kita bisa mengubah pergerakan dari pola kita ini misalnya mau kita pebesarin atau kecilin nah gimana caranya caranya kita akan menambahkan node baru lagi ya nah node apa itu kita akan shift a di bagian shader editor shift a terus pilih namanya input bukan input namanya itu vektor disini vektor kemudian pilih mapping nah kalian bisa lakuin dengan cara gini ataupun search langsung disini misalnya mapping gitu ya nah kemudian mapping seperti itu kita klik maka node mapping nya akan muncul disini nah terus kita letakin aja di sebelah kiri pola kita kemudian disini ada buletan vektor disini kita sambungin dengan vektor di pola seperti ini ya vektor ke vektor polanya hilang kenapa hilang ya tenang aja ya kemudian kita tambahin node baru lagi ya di sebelah kirinya shift a kemudian pilih yang namanya input dan pilih uv map nah uv map ini apalagi bang ya santai aja kita tambahin aja dulu uv map terus disini kita letakin aja di sebelah kirinya dan uv nya ini kita letakin di bagian vektor dari mapping oke nah nanti muncul lagi tuh gambarnya nah untuk ngecilin atau membesarin itu gimana nah caranya kita akan menambah sebenarnya bisa langsung aja kita dari lokasi ataupun rotasi disini ya nah kami bisa lihat ini udah melakukan pergakan gitu nah seperti itu nah disini saya akan reset aja tekan backspace aja kita arahkan kemudian arahkan dimana gitu misalnya rotasi tekan backspace maka akan tereset oke seperti itu nah disini di bagian scale nya ini yang akan kita gerakin aja untuk lokasi rotasinya biarin aja nah di bagian scale nya ini biar xyz nya ini selalu sama nilainya akan saya tambahin satu node lagi yaitu shift a pilih input dan pilih value atau nilai ya nah setelah itu masukin ke sini kemudian value nya ini masukkan ke scale disini sehingga nilai scale ini akan sama dengan value nya jadi xyz nya itu juga selalu sama gitu nah kalian bisa lihat ketika saya kecilin atau besarin modelnya akan berubah ya tekstur atau polanya akan berubah nah itulah untuk mengubah jika kalian ingin mengatur pergerakan dari teksturnya ya jadi disini ada mapping ada uv map ada value oke mapping sambungin seperti ini uv sama sambungin kesini ya saya yakin untuk yang pemula untuk yang node ini mungkin agak ribet banget kelihatan ya tapi kalau udah terbiasa ini akan jelas sendiri kok ya polanya itu gimana oke ya tinggal mainin jam terbang aja sih untuk blendernya ini karena blender ini banyak banget fiturnya ya jadi seperti itulah ya untuk membuat atau teksturnya itu bisa kita sesuaiin pergerakannya atau tempatnya gitu oke seperti itu untuk memasukkan teksturnya udah ada di teksturnya selanjutnya karena teksturnya udah jadi ya jadi menu shader editornya ini bisa kita tutup ya kita bisa klik kanan disini dan pilih join area larahkan ke kanan dan tutup seperti itu jadi kita fokus ke 3d viewport lagi nah disitu kalian bisa lihat kita seleksi ini material 001 nya mungkin kita bisa kasih namanya yang lain misalnya kotak-kotak gitu ya kotak-kotak dan yang ini ya ini kita sebut aja hitam kotak-kotak sama hitam misalnya ini kita seleksi dan kita ganti ke kotak-kotak untuk caranya itu pilih aja browse pilih kotak-kotak seperti itu nah nanti ini juga hasilnya akan sama ya mengikuti tekstur yang udah kita buat jadi gak perlu buat ulang lagi teksturnya misalnya teksturnya mau kita pakai ulang gitu ya untuk sekarang kita seleksi aja kita ganti aja ke hitam tetap biasanya nah gitu jadi untuk yang ini kita pakai solid aja gak usah ribet yang ini tekstur seperti ini oke simple nya gitu nah selanjutnya disini kita akan kepencahayaan ya guys disini kan kita masih di mode yang namanya itu material ya nah material ini belum hasil renderan aslinya akan jadi seperti ini belum tentu seperti ini nah jadi kita harus ke paling kanan nih namanya render preview nah di bagian render preview disini warnanya akan jadi seperti ini ya gak sesuai dengan yang disini karena yang disini itu mengabaikan material preview mode ini mengabaikan pencahayaan gitu nah sedangkan yang di bagian render preview atau display render preview ini ya ini mengikut sertakan cahaya nah disini karena kita gak ada cahaya jadi gelap seperti ini ya nah cahaya itu datangnya dari mana ya cahaya itu bisa datang dari kita buat sendiri cahaya shift A kemudian like dan disini ada point sunspot area ya seperti saya jelasin di episode pertama ya tapi saya gak akan jelasin yang ini lagi yaitu kita akan membuat pencahayaan itu dari dunia ini nah disini kami bisa lihat kan di sekeliling disini ini warna hitam semuanya nih hitam polos seperti itu nah ini ini atau biasa disebut dengan world atau dunia kalau di Indonesia kan nah world ini ini bisa kita jadikan sebagai pencahayaan kita nah karena worldnya ini hitam seperti ini atau abu-abu sehingga cahayanya dikit ya nah untuk mengatur world ini kita bisa ke disini nih world properties ya di bagian properties ada yang namanya world properties ini hampir sama dengan material cuman kalian bisa lihat yaitu kayak ada bumi ya seperti itu nah kita pilih world properties disini secara default yaitu background dan color warnanya warna abu-abu hitam seperti ini ya nah kalau kita ganti ke putih nah kamu bisa lihat yep ini putih semuanya seperti itu oke dunia kita sekarang putih bukan hitam lagi nah tapi kalau di bagian sorry nah bagian display solid ataupun material dia itu akan tetap hitam seperti ini ini hanya berlaku di bagian render ya render nah seperti ini nah tapi saya gak akan putih aja seperti ini ada cara yang lain lagi yaitu menggunakan HDRI nah apa itu HDRI untuk lebih jelas definisinya kalian bisa cari aja di google ya sendiri nah untuk HDRI itu apa HDRI itu secara singkatnya untuk memberikan pencahayaan dunia kita lah ya nah itulah singkatnya nah untuk menambahkan HDRI untuk sekarang HDRI saya letakin di link deskripsi nah ini asalnya dari website polyheaven.com nah itu ada banyak banget material seperti tekstur ataupun HDRI yang bisa kalian gunain nah disini kita menggunakan HDRI dari situ dan untuk lengkapnya saya letakin di link deskripsi jika kalian ingin menggunakan HDRI yang sama dengan yang saya gunain nanti ini nah kita ke word disini terus disini ada background pastikan surface nya background dan di bagian color ini kita klik yang warna kuningnya ini kita klik dan pilih yang namanya itu environment texture ya atau tekstur lingkungan nah gitu ya nah jadi HDRI itu seperti lingkungan nah kita pilih environment texture nanti dia akan jadi pink seperti ini kenapa jadi pink semuanya tenang aja nah nanti bisnya akan berubah menjadi new dan open nah kita pilih open karena kita akan kita udah ada HDRI nya tinggal masukin aja jadi kita tekan open dan pilih HDR nya itu nah pilih aja kemudian tekan open image dan jadi deh HDRI atau pencahayaan lingkungan kita kalian bisa lihat nah jadi sumber cahayanya itu dari world seperti ini jadi kita gak perlu bikin lagi yang namanya shift A kemudian light point sun atau spot atau area tapi kalau mau dibuat lagi silahkan aja gak masalah tapi untuk sekarang kita hanya bermodalkan HDRI udah bisa menghasilkan cahaya lingkungan yang alami gitu ya nah seperti itulah nah maka pencahayaannya juga udah jadi kalau solid seperti ini tanpa ada warna hanya modeling kemudian disini material preview ini untuk mempreview material secara keseluruhan tanpa ada lingkungan ataupun pencahayaan dan yang terakhir itu ada render nah inilah bagian yang akan kita render nanti yang akan terlihat saat kita render yang akan terlihat saat kita render itu seperti apa disini maka kita harus menambahkan kamera terlebih dahulu nah untuk menambahkan kamera kita bisa tekan shift A dan pilih kamera nah nanti udah ada kameranya disitu saya akan geser dulu misalnya GY nah biar-biar disini ya kamera kita nah selanjutnya untuk masuk ke mode kamera kita bisa tekan yang ada di kanan ini ya ini udah saya jelasin di episode pertama untuk mengatur kamera nah disini berbentuk dimensinya ini ya landscape untuk mengatur dimensi dari kameranya bisa atur di bagian namanya itu output properties disini ada resolusi X dan Y misalnya kita ubah nah kalian bisa lihat maka akan berubah misalnya kita mau kotak square ya 1080 1080 x 1080 nah jadi kotak seperti itu nah kemudian untuk menggerakkan kameranya kita bisa pakai G X dan ya movement seperti biasa dan R untuk rotasi atau sebagaimana nah tapi disini saya akan menggunakan rotasi Y nya 0 mungkin oke rotasi X nya 90 nah oke rotasi Z nya saya akan 0 nah biar ke depan secara default ya seperti ini depan kita lihat oke ke depan semuanya disini saya akan pakai metode first person ya FPP lah ya istilahnya itu tahan shift kemudian tekan tombol yang ada di bawah spasi nah action graph namanya shift action graph nah nanti akan mode seperti ini kita seperti FPS ya nah jadi kita bisa gerakin ini udah saya jelasin di episode pertama jadi saya gak akan detail jelasinnya tekan E untuk atas key untuk ke bawah spasi untuk ngezoom seperti itu ya nah kita atur kameranya mau seperti apa untuk pengambilan gambar mejanya misalnya nah dari bawah juga bisa tapi saya kayaknya lebih dari atas dan mungkin angelnya akan ambil dari sini nah nah jika udah dirasa pas pengambilan mejanya klik kiri aja untuk mengapplynya dan tekan sembarang misalnya seperti ini nah oke sekarang kameranya ini adalah yang akan kita render nih seperti ini ya bentuknya nah untuk ngerendernya langsung saja kita tekan render jika udah dianggap pas ya render dan pilih render image nah maka hasilnya ini udah jadi nih untuk nge-save nya ke perangkat kita bisa tekan image dan save us dan save aja ya dimana mau letakin oke maka hasilnya akan jadi seperti ini nah itulah dia ya tutorial untuk episode episode kedua ya untuk membuat meja jadi di bagian keduanya lebih tepatnya itu bagian kedua episode kedua ini kita membahas tentang pewarnaan dan tekstur juga HDRI dan yang lainnya ya semoga ini bermanfaat ya sorry kalau banyak kata yang salah atau bertele-tele ya untuk kurangnya saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton